Terima kasih kepada Bu Risma yang membuat Surabaya indah, Surabaya lebih cantik dan harus kita salingkan, kita pertahankan. Terima kasih. 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 menurut saya yang tiap hari nomor di TV sampai yang sekarang ini namanya Karo apa dulu namanya Kacik Bumbar setiap hari maksud ini ya sekarang kita hanya 3 kali, Kapol udah sekaligus gak pernah, satu kali pun jadi Kapolnya kebanggaan bagi seorang urusan Kapol itu kalau bisa jadi Kapol udah bawa toka, saya 3 kali, itu berarti merupakan suatu peringatan pimpinan saya yang tidak, Kapol ini selesai sama saya, jauh pahcung lupa doko itu 8 tahun sama saya, saya gak pernah tetapi saya ditunjuk dari Kapol dari bagaimana, Pak Tito Karampian bukan teman saya tapi junior saya juga penunjuk saya dari Kapol dari bagaimana, merupakan kot Kapol yang terbesar di Indonesia, bukan DKI ini ramah timur, DKI 38 kesatuan, saya menginginkan Kapol dari, Pak Tito Karampian kalau dibilang saya, apa itu kalau di lingkungan pulih, saya selalu dibilang bapaknya atau bapak budaknya Poli, saya bangun kantor semua, Kapol dari 2 kali, saya bangun mesjid 2 kali, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan, di Kalimantan terutama saya, 5 bulan, kantornya sudah selesai, 5 bulan sudah selesai, itu saya kerjakan di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan yang tertinggal dan pasti digunakan sekarang, kita lihat publikan sedikit, videonya Pak, Kapol ini, didengerin ini yang mesjid saya kerjakan di Kalimantan Selatan masjid ini saya lihat dari luar, ini adalah satu mesjid yang terbaik yang dimiliki baik Poli ya, saingan-saingan sedikit dengan Polda Menterjaya dan Polda Jawa Timur adalah Polda yang terbesar di Indonesia, kehadiran masjid ini memang betul Pak Kapolida, betul Pak Kadeh Karwo, yang pernah melihat Polda masjid yang lama, saya juga melihat masjid lama memang memang memperhatikan Polda-nya Polda Presa, masjidnya kawas polis, gitu nah sekarang ini Polda-nya nomor 1, terbesar di Indonesia, masjidnya Insya Allah juga nomor 1, saya saya dan Pak Pak Rika lo mengikuti acara perlentangan makanan dan lain, juga mempandang masjid memperkenuhkan Pak Din dengan Profesor Said Adil Sirat dalam satu meja, itu gak tampak maka tadi sudah Pak Kapolida, Pak Kapolida terlibat juga, bisa ngajak Pak Said Adil Sirat di sini nah, ini prestasi sendiri, Pak Kapolida di mata saya iya, apalagi mudah para akhbaik, para putih bina kulit pesantren di Jawa Tibur untuk hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan bahwa ke akhbaik kita semua iya, iya tapi dimaksakan, kita lihat, banyak pokok-kokok yang memaksa seperti Italia ini yang bilang sebagai wadah Kota Surabaya, saya ini risah sekali siapa kira-kira yang bisa dan mampu mengganti Burisma sebagai Marikota Selatan tentu organisasi saya ingin Burisma menjabat Marikota 3 periode tetapkan 5 periode tetapinya tidak mungkin karena itu setahun terakhir saya berpikir keras siapa yang kira-kira yang bisa dan mampu mengganti Burisma pemikiran saya itu sampai pada kesimpulan ada orangnya tetapi belum tentu beliau mau menjadi calonan di Kota makatnya sudah terakhir mayor jenderal diisi beliau juga sudah sangat berhenti tidak perlu apa-apa lagi dan lagi bisa saja beliau merasa saya perlu memakan jadi wari Kota tetapi demi Surabaya yang harus lebih berajaran saya pikir beliau harus mau namanya mayor jenderal diisi makhluk halifin beliau ini yang harus harus memberikan Surabaya cukup Ares Mokoyo yang sebaikannya tetapi sudah berpikir gelombang Surabaya harus kita jadikan Kota seperti itu siapa yang bisa memahami pendapatan siapa yang bisa Pak Belakang itu tidak lebih dari 4 mil Pak Jari pada saat saya Dinas dia datang ke kantor saya saya jelasin program saya saya jelasin tentang keinginan saya bangun rumah sakit saya bangun pakai enam saya bikin gedung pertemuan saya bikin bagaimana caranya tidak bagi koda ini saya bikin semuanya selesai semuanya rumah dinas saya hanya orang yang memang tidak suka ada nilai-nilai ketidak pantisan tidak kelasan suatu tempat misalnya rumah dinas koda koda yang terbesar rumahnya jelek enak enggak pantis orang bintang buat apa dan saat itu rumahnya pendek bocok-bocok kumpung enggak ada sektor udara yang disitu aduh saya bongkar dalam waktu japan dan saat tambahin kamar di dalam dua lantai ke atas di dalam waktu cuma tiga bulan segera selesai semuanya dan sekarang di pengawal dan kita juga enggak ada kapel di depannya ragibah itu saya enggak suka ada kapel di dalam di dalam itu jadi saya selalu berkinginan itu terus kemudian seperti yang saya sampaikan kenapa sih itu ini tahun 2 mahu menjadi levelnya sahunya kan gubernur itu menjadi pertanyaan banyak pihak saya bangun masjid itu saya melihat bahwa untuk keindahan estetika itu yang resmikan masjid sebelah kiri saya tulis supaya ada cantiknya siapa yang mungkin ada yang pernah ke masjid kalau ada yang sholat di sana suaranya enak tempatnya enak saya datangkan itu masjid dari Turki apa apa di tapetnya dari Turki ada keseimbangan saya yang tulisan sini di mana itu satu apa saya tulis prasasti di situ yang pertama surat akhbar ya nikmat Tuhan apalagi yang kamu Tuhanmu apalagi yang kamu usahakan yang kedua saya tulis di situ sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk tanya orang yang ketiga saya tulis ini hanya pemikiran saya hanya untuk estetika supaya yang ketiga saya tulis apa jangan pernah bosan dan bergitu itu dalam berbuat kebaikan itu saya tulis terus kemudian banyak pihak yang merayu saya mohon sama saya padahal itu mohon maaf saya bongkani sedikit pernah datang minta saya ke kantor di Jakarta di teman ini termasuk yang mungkin merayu saya bosani banyak-banyak teman saya saya juga bikin daftar kejantung saya butuh orang goten tapi itu masih tidak mau saya karena saya karistis bahwa saya bukan orang partai tetapi kalau dikendaki oleh masyarakat juga banyak dikendaki oleh partai untuk musuh saya insya Allah bismillah saya mau untuk dari bari saya hanya berjikir saya punya aktivitasi Jakarta saya punya kerja paling yang bisa senangkan karyawan-karyawan yang dalam bagian dari bari saya tetapi kalau saya bisa bermanfaat untuk orang banyak untuk orang Surabaya yang lebih melalui lagi kenapa tidak alat kasusnya cuma mulus kamu mulus itu doang bermanfaat untuk orang banyak kalau saya jadi orang kota dan saya bangun untuk Surabaya saya harus Surabaya itu umur saya tidak hampir 60 kalau saya tidak tahu umur kita siapa yang saya bisa saya tahu berpuncet kalau misalnya gajah mati tinggalkan gading kalau mata mati meninggalkan saya mungkin bisa mengambil usaha maksudnya saya mau dengan pemimpinan itu saya mau jadi wali kota Surabaya dengan cara atau yang mau dan pantai yang susah itu saya minta Pak Tito tadi menjelaskan Pak Matut saya tahu betul Pak Korda ini saya tahu betul begitu diberikan kewenangan pasti banyak maluk utara saya itu titik material untuk bangun maluk utara saya titikkan teman saya yang punya Surabaya untuk ngantuk material-material kesana dikasih platform saya cuma 200 kilo dalam satu satu hari ngantuk material katanya maluk utara kan susah kalau membuka bisa sebulan-dua bulan untuk siap datang matriatnya itu saya kerjakan di maluk utara tapi selesai ini panggilan-panggilan saya karena saya sendiri arek suwoboyo pelian Surabaya ini katanya nomor 2 pajarok prakota nomor 2 prakteknya yang ada sekarang ini kita tapi itu tentu kita gak disenggol ada seagam ada asian game pembukaannya di Jakarta penutupannya di Palembang saya masih seasinnya di Palembang semua sebuah bayar tidak ada satupun aktivitas olahraga yang dilakukan di Surabaya elelean laut musuh poli karena ini akan pernah bandir ekonomi hotel aksi restoran dengan tim negara yang ada satu yang disenggol termasuk satu yang saya beriakin sehingga saya bergitir saya kondisi kendaraan transportasi masalah kita tidak tercangkat memberiakinkan ada aktivitas persidirling datang apapun tidak internasional sampai di Belontor Masjid Al-Aqbar itu macet gak pasti macet pasti macet kemana-mana macet supaya diketahui bapak-bapak ibu sekali dimana gak macet jumlah kendaraan dalam satu tahun di Surabaya kendaraan baru pasti roda dua roda empat itu bisa satu juta lebih itu roda dua roda empat ada tentu saya tidak panjang itu nanti saya sebut tetapi itu kalau dingejar dalam satu lima tahun pertumbuhan jalan tidak seimbang satu juta itu kalau di jenery berapa kil panjang roda dua roda empat kalau tidak ada kita berpikir bagaimana membangun terapur masalah itu juga spek karena angka itu transportasi masalah yang kita kerja orang ada juga sama tadi itu harus kita bangun yang penting saya bagi saya itu lengkap saya kalau mempandang pasti bisa dua juga bisa bagaimana yang penting orang Surabaya itu harus sehat betul gak orang sehat Surabaya itu harus sehat kalau kita sakit cuma satu apa kita sembuh tapi kalau kita sembuh maunya apa orang Surabaya itu harus sehat tentunya kita secara sehat kita melihat dua hal saja bagaimana melayani apa itu memberikan layanan kesihatan yang lebih baik ada dikata di puskesmas itu digajak orang itu berombak itu digajak susah padahal itu yang di depan adalah di puskesmas menjadi tolak ujung-ujung tolak pelayanan masalah di dalam bawah itu di situ ini harus kita ubah sistem pelayanan medis nanti sarang-pasarangnya tentunya dan harus sistem dibangun untuk bisa berintegrasi dengan rumah sakit kita layani bisa dilayani dengan IT cuma bisa bisa ini yang harus kita meningkatkan pelayanan abstrasi meningkatkan standar pelayanan sekarang ini di namanya di Pineng kalau di Malaysia Malaysia itu menjadi wisata medis dan bisa apa bukan di kuala lukur itu berawa dari kebicaraan malik total mendatangkan orang-orang dari Amerika lima orang berubah di mana berubah untuk pelayanan kesehatan bisa berubah dan menjadi tolak rukur semuanya orang-orang yang bisa banyak larga selain Sika itu yang harus kita kejangan bahwa Surabaya bukan sekedar orang Surabaya rambutan masih masalah kesehatan saya bilang kenapa transportasi masyarakat ini perlu juga di kita kejar karena kotak Surabaya bukan sekedar kotak untuk Surabaya untuk Jawa Timur dan untuk Indonesia berubah 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 orang rumah jamin liburan kesini orang wanongan kesini orang jeber kesini semua banyak saudaranya anaknya sekolah di sini mal kunjungan lebih besar pasti kesini di Surabaya saja bisa sampai lebih orang orang jeber orang apa gak gini bisa setah itu yang pentingnya dulu dikasih duit dari pemerintah perusat kandung lebih tolakan perusat yang lain tapi tahu bisa itu yang harus kita kerja termasuk kesehatan orang Surabaya harus sekolah dengan melihat data-data kita memprihatikan termasuk madarasa dan pesantren harus kita ketahukan terus kemudian berikutnya adalah orang Surabaya itu harus bekerja profil ini seiring dengan sejarah programnya Pak Jokowi akum prakerja itu yang harus terkoneksi dengan perusahaan perusahaan yang ada di Surabaya ada di calon ini balai latihan kerja disiapkan bekerjasama dengan pabrik-pabrik yang menguntungkan apa itu yang harus kita kerjakan visi-visi saya banyak tetapi karena waktunya sekali lagi ini adalah sebagai sarana pak pri musuh saya sudah saya sampaikan eh udah-udah pak pri bisa dengan cacara berikan bisa mengusung saya yuk sisa umur hidup saya ini saya keserahkan saya bilang kalau disana umum pulisi bapaknya umum pulisi saya poin dari papan umur kecil-kecil karena saya sebenarnya saya baru tahanan di organ kata kata dengan 300 kapasitas itu yang saya kerjakan tentunya ini hanyalah proses orang mengantar saya kemudian berikutnya kalau gerindra bersatu dengan paten pengusung bersatu kita sesungguhnya sesungguhnya adalah kita mencari orang bergabung jadi mengantar mengantar HP kalau tidak borongan melitasi tidak HP di sana dengan segala cara kita paham sekarang tidak kopek banget itu rekan-rekan dan sekarang ini saya terima kasih atas percayaan daripada ketua DPD yang juga DPD komisi 11 dengan anggaran dan Pak Sudabi yang selalu kontens apa selalu intens berkomunikasi dengan saya yang tentunya tidak bisa lepas hanya segera di atas yang saya harapkan dari 31 di BAC Kecamatan dan seluruh anggota untuk bisa mengalum masyarakat membuat gerbengan suara pasti siapapun di atas kita harus terlibat bersatu kita bisa ingatkan terbenarkan walaupun ini nyatanya nanti kalau misalnya head barangkan ada narasi yang mengatakan bahwa sejarah masa lalu jangan narasi dibangun kita berkumpul berlawan kita teman dengan PDIB tetapi calonnya tetap yang menang adalah Pak Mas itu aja ya tapi fungsumnya yang lagi diberas yang yang diusur usai itu 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 aja yang dirasakan kalau Burisma kita harus bersyukur orang Surabaya dengan apa yang esistik yang ada sekarang punya 20 tahun ini terus 20 tahun burisma membangun Surabaya yang sudah indah cantik terus kemudian sangat menawar terus harus kita jaga kita salingkan terus kemudian berkata untuk lebih cantik Surabaya dan lebih dah saya sebagai seorang pemimpin harus ingat 3-4 yang pertama untuk menjadi sukses dan hebat adalah satu seorang pemimpin itu harus mempunyai mimpi mimpi yang tidak dalam kondisi hidup tapi mimpi mimpi punya konsep ingin digolong kemana Surabaya mau buang apa Surabaya terus kedua harus punya kemahuan yang kuat untuk bisa memujukkan ini yang tidak cukup pembiayaan pembiayaan yang cukup sehingga ini dan ini satu lancam lain harus saling berkaitan tidak bisa sendiri punya konsep punya punya duit punya kemauan bisa gak punya kemauan gak punya konsep punya duit bisa gak membuat bikin apa duit mending dibagi bagai buat makanannya saya pasu tadi status yang aku 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 buat makan makan aja te untuk RU yang mau itu itu jadi harus punya konsep punya kemauan punya finansial dan yang tidak kalau pentingnya adalah punya estetika dan tiskan tinggi sehingga indah itu yang harus kita kejahatan seorang pemimpin mengutamakan fungsi bukan indah 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 tapi fungsinya harus dibukul dengan keindahan pak ini baru dari Tube luar biasa di Tube ada border ada terus kemudian pajuan ungan ada pada nanang rumpur di Tube 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 rumpur itu dikasih air air satu-satu di sini itu rempat di sini taruh saja tunggu apalagi kalau hujan terus disirat juga karena rotak pertama ini hujan-hujan juga tetap disirat mesti tunggu lagi jadi itu teman-teman sekalian saya terima kasih saya bisa di kesempatan untuk bisa di sini kita berterima kasih kepada Burisma yang membuat Surabaya indah Surabaya lebih cantik dan harus kita pertahankan sangat-sangat lebih kurang yang memaham wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih atas keandiran Mbak Mabut tadi memang saya membuka apa namanya ini membuka acara ini yang bercapsus dengan beberapa waktu mengenai pembangunan kota Surabaya yang depan yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita ini kota Surabaya itu kota perjuangan kota kota perjuangan jadi identitas kota Surabaya sebagai kota perjuangan ini jangan sampai hilang karena itu permintaan permintaan dan leluhur permintaan para perjuangan yang kedua Pak Mabut tentunya kita sebagai kota yang religi karena ada pertinggalan Sunat Ampel ini bagaimana dikelola menjadi wisata religi karena banyak orang dari Malaysia dari Dunia itu datang ke sini dari Arab dan sebagainya jadi saya kira ini yang kedua yang ketiga kita kota perdagangan dan jasa orang Mabut kalau perlu ada pelabuhan yang bagus karena apa karena Surabaya ini sebagai pusat perdagangan atau pulau banyak penghasilan penghasilan dari daerah lain ini ke Surabaya terus kita juga sebagai kota pendidikan Pak Mabut ada dua universitas ada ITS ada UNER ini bisa dimanfaatkan untuk kota Surabaya jadi kota smart city atau greater city dimana harus ada tata ruang tata ruang itu harus menunjukkan bahwa disitu ada apa namanya infrastruktur yang terkoordinasi dengan baik dengan apa namanya transportasi dengan transportasi publik yang bagus kemudian yang ketiga tentunya dengan teknologi informasi yang baik jadi saya kira ini yang tentunya kedepan harus dibangun jadi iphone-iphone tadi seperti yang tadi beliau sampaikan memang Surabaya ini kan hanya punya dua lorak Pancasila dan lorak 10 number coba kalau kita punya tempat untuk olahraga yang bagus seperti di Inggris ada Liverpool dan sebagainya itu saya pikir luar biasa jadi harus ada lompatan-lompatan ke depan harus ada visi kuat untuk membantu kota Surabaya menjadi lebih maju lebih berintegritas lebih berkarakter dan lebih berkhasilan Surabaya Manu MA Manu MA Manu